Bupati Belitung Sahani Saleh dan Wakil Bupati Belitung Ishak Meirobie bergantian menyerahkan secara simbolis beasiswa Sistem Pendampingan Pendidikan dan Olahraga, Simpor, di Gedung Nasional Tanjung Pandan, Senin, 11 Desember 2023. Masing-masing lima pelajar SD dan SMP pun menerima bantuan biaya pendidikan senilai Rp750.000. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Soe Bagio mengemukakan, tahun ini bantuan biaya pendidikan tersebut meningkat sebesar Rp250.000 dari tahun sebelumnya. Bantuan bagi siswa kurang mampu dalam bentuk voucher belanja untuk membeli sarana menunjang sekolah. Tahun ini diberikan pada 581 siswa terdiri dari 370 siswa SD, 211 siswa SMP, dengan nilai Rp750.000 persiswa, naik Rp250.000 dari tahun sebelumnya. Rencananya untuk 2024 persiswa naik menjadi Rp1 juta, kata Soe Bagio. Selain itu, dalam acara tersebut juga diberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi dalam bidang olahraga dan seni. Sebagai komitmen dalam mendukung transformasi pendidikan kemendik Budristek, tahun ini pemerintah daerah telah memenuhi pengadaan sarana-prasarana pembelajaran dalam bentuk kegiatan fisik dan bantuan barang, alat pembelajaran. Hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan dan rehabilitasi ruangan di sekolah, di 3 paut, 18 SD, 11 SMP dan 1 pendidikan kesetaraan. Juga pemberian 1710 unit cerome book untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.